Inilah informasi pensiun dini dan besaran jumlah dana sertifikasi guru di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memberitahukan bahwa pencairan jadwal tunjangan sertifikasi triwulan pertama tahun 2023, insya Allah akan dibayarkan di bulan Maret sesuai di jadwal ini Bapak Ibu ya. Kemudian, bagaimanakah besaran jumlah uang sertifikasi guru tahun 2023? Berdasarkan peraturan yang ada, kita bisa melihat untuk jumlah sertifikasi guru PNS. Misalnya, gaji guru PNS golongan 4A dengan masa kerja 26 tahun, jumlahnya itu ada Rp 4.555.800. Bapak Ibu ya kemudian itu dikali 3, jadi Rp 4.555.800 dikali 3 sama dengan Rp 13.667.400. Kemudian, untuk gaji guru PNS golongan 3B, masa kerja 7 tahun. Misalkan, Rp 2.950.600 dikali 3, jadi Rp 2.950.600 dikali 3 sama dengan Rp 8.851.800. Dengan keterangan, ini gaji pokok PNS bisa naik Bapak Ibu ya. Yang pertama secara berkala, setiap 2 tahun. Yang kedua, naik pangkat. Dan yang ketiga, jika pemerintah memberi kenaikan. Namun ini belum dipotong pajak Bapak Ibu ya. Selanjutnya, jumlah besaran sertifikasi guru P3K, gaji pokok guru P3K itu Bapak Ibu, Rp 2.966.500. Maka, Rp 2.966.500 ini dikali 3, totalnya Rp 8.899.500 yang diterima per teriwulan dari guru berstatus P3K atau PPPK. Dana ini juga diterima mungkin kalau teriwulan pertama mencakup bulan Januari-Februari-Maret. Mungkin diterima di kisaran bulan April atau bulan Mei. Selanjutnya, adalah jumlah dana sertifikasi guru non-ASN. Jadi guru tersebut bukan P3K, dan bukan PNS, yang statusnya non-ASN, ini yang diterima sesuai peraturan, yaitu Rp 1.500.000 dikali 3. Jadi jumlahnya Rp 4.500.000, dan ini juga belum dipotong pajak Bapak Ibu ya. Presiden Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk mengubah struktur dan kinerja pegawai negeri sipil supaya gaji naik. Menyikapi keinginan Presiden, rencana tersebut mulai diatur oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan, revisi undang-undang ini telah masuk ke dalam prolegnas untuk 2023. Desas desus pensiun dini secara masal ASN kian nyata. Selengkapnya, akan kami ulas untuk Anda dalam 2023 dan pensiun masal ASN. Bapak Anas mengatakan, kebijakan pensiun dini masal ini, sebetulnya akan betul-betul dibahas atau tidak pada 2023, tergantung dengan pembicaraan bersama dengan DPR atau para wakil rakyat. Namun ia menekankan, yang menjadi prioritas Kementerian PAN-RB saat ini adalah pembenahan status para guru atau tenaga kesehatan yang belum masuk dalam bagian ASN. Dengar ini apakah prioritas atau tidak, tetapi prioritas kami adalah bagaimana kami segera memberikan perhatian terhadap guru-guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi mereka belum mendapatkan kesempatan untuk di P3K. Begitu juga terkait dengan NAKES yang sudah bertahun-tahun mengabdi bidan perawat dan seterusnya. Tetapi kita juga tidak lupa, fresh graduate, anak-anak yang baru lulus, yang ingin memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa negara ini, juga perlu kita beri kesempatan di tahun 2023. Menurutnya, skema pensiun dini ini sebetulnya sudah ada di lingkup perusahaan swasta. Nah, melalui skema itu, para pekerja yang merasa sudah tidak produktif lagi bisa langsung mengajukan pensiun dini. Maka skema ini bisa digunakan oleh para PNS bila merasakan keluhan yang sama. Bagaimana swasta kan ada program pensiun dini ini, kalau memang dia merasa sudah kurang sehat atau tidak produktif, dia bisa memilih opsi itu. Tetapi soal pensiun dini itu sebenarnya sudah ada di PP11. Misalnya, waduh saya ini bosan di ASN ini, nah di waktu tertentu dia boleh pensiun, di usia tertentu sehingga dia mendapatkan hak pensiun. Tetapi dalam waktu tertentu yang mereka belum melampaui usia batas minimalnya, maka dia tidak mendapatkan pensiun. Kementerian PAN-RB telah menyelesaikan pembenahan data ASN secara keseluruhan. Termasuk para ASN yang memasuki usia senja. Pendataan ini dilakukan seiring dengan adanya rencana kebijakan pensiun dini masal. Bagi ASN, termasuk bagi para PNS, hal ini sebagaimana tertuang dalam RUU yang telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2023. Dari hasil perbaikan data hingga akhir Desember ini, Pak Anas mengaku sudah merampungkan pendataan ASN secara menyeluruh hingga 96%. Dari situ semakin tergambar, kalau jumlah ASN yang bakal memasuki usia pensiun. Sehingga, jumlah kebutuhan ASN ke depan ini akan semakin terukur. Dengan penyusunan aturan ini, Kementerian PAN-RB juga tengah kerja keras, untuk mendata jumlah ASN dalam 10 tahun terakhir yang akan pensiun. Kemudian terkena mutasi dan juga keluar dari ASN. Selanjutnya adalah syarat yang harus diperhatikan kalau PNS mau mengajukan pensiun dini. Melansir laman resmi BKN, pensiun dini merupakan permohonan dari PNS untuk menjalani masa purna tugas sebelum tenggat batas usia pensiun yang dimiliki. Dalam hal ini pensiun dini termasuk dalam pemberhentian atas permintaan sendiri oleh PNS, karena pertimbangan tertentu yang bersifat mendesak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang ASN Pasal 87, bab pemberhentian di sini terdapat 5 kondisi tertentu yang memungkinkan seorang PNS ini bisa mendapatkan pensiun dini. Yang pertama adalah meninggal dunia, kemudian berhenti atas permintaan sendiri. Selain itu, sudah mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, adanya kebijakan pemerintah atau perampingan organisasi yang berdampak pada pensiun dini. Dan yang kelima yaitu tidak dapat menjalankan tugas dengan baik karena tidak cakap baik secara jasmani maupun rohani.